Upaya penyergapan Hamas di Kanyonis justru menjadi petaka bagi tentara Sionis. Dua mayor jenderal dan satu kapten IDF dilaporkan tewas dalam penyergapan pada Senin 22 Januari. Pasalnya ketiganya menjadi sasaran buks naik permilikan Hamas di medan perang. Dilansir dari Tribunews.com, media Israel telah mengonfirmasi kematian tiga orang petinggi IDF tersebut. Di antaranya Mayor David Nathiavasi usia 27 tahun, Mayor IDF Ily Levy usia 24 tahun, dan juga Kapten IDF E.A.M. Forage usia 22 tahun. Ketiganya itu tercatat berasal dari Batalion 202 Pasukan Terjun Payung. Selesai kematian tiga petinggi IDF itu, kini total tentara yang gugur sejak 7 Oktober berjumlah 535 orang. Tiga tahun sebelumnya, tiga petinggi Sionis itu meregang nyawa saat berupaya melakukan penyerbuan ke Pasukan Hamas di Kanyonis. Namun upaya tersebut digagalkan oleh sniper Hamas. Alhasil, tiga petinggi Sionis itu justru tewas dalam operasi tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.